Intro Baik, saya akan memberikan informasi mengenai Binsigar gelar vaksinasi. Sebagai upaya pencegahan kluster COVID-19 di kawasan industri serta mendukung program percepatan vaksinasi yang digalakkan oleh pemerintah menuju heart immunity. Ratusan pekerja produsen cerutu Bos Imeks Nusantara atau Binsigar mengikuti vaksinasi Sabtu Siang. Ratusan pekerja produsen cerutu Bos Imeks Nusantara atau Binsigar ini mengikuti vaksinasi di halaman tempat produksi cerutu berkelas internasional di Desa Jubung, Kecemetan Sukorambi Jombor Sabtu Siang. Pelaksanaan vaksinasi ini berlangsung tertib dengan penerapan protokol kesehatan ketat. Bahkan lokasi screening kesehatan sengaja dipisahkan dengan lokasi vaksinasi untuk mencegah kerumunan. Untuk mengetahui seperti apa giat vaksinasi yang digelar oleh Binsigar telah terhubung bersama kami, Insinyur Imam Wahid Wahyudi, Direktur Utama Binsigar. Halo, selamat sore Pak Imam. Selamat sore Mbak Ageng. Apa kabar? Pada siang hari tadi telah digelar vaksinasi di Binsigar. Jadi seperti apa Pak Imam giat vaksinasi yang telah digelar oleh Binsigar ini sendiri? Ya, tadi siang Binsigar melakukan 300 vaksinasi COVID-19 didukung oleh Otoritas Jasa Keuangan Jember dan Rumah Sakit Jember Klinik. Acara berlangsung dengan bagus, lancar, dan kita cegah beberapa hal seperti kerumunan. Event ini sebagai bentuk dari kepedulian Binsigar dalam program CSR, Corporate Social Responsibility, yang harus setiap perusahaan itu punya kepedulian terhadap lingkungan baik sosial maupun ekonomi. Demikian Mbak Ageng. Iya, selain karyawan Pak Imam, sasaran dari vaksinasi ini sendiri apakah diperuntukkan juga untuk masyarakat di sekitar Binsigar seperti itu Pak? Betul, betul sekali memang. Sesuai temanya memang CSR. Jadi yang kita vaksinasi adalah tenaga kerja, karyawan, dan masyarakat yang ada di sekitar pabrik Binsigar, yaitu masyarakat Jubung dan sekitarnya. Baik, ini adalah vaksinasi tahap pertama. Seperti itu Pak Imam. Untuk tahap selanjutnya akan digelar kapan ini Pak Imam? Iya betul, sekarang vaksinasi tahap pertama. Untuk keduanya tentunya sesuai dengan aturan dan vaksin ini. Ada tenggang waktu kurang lebih satu bulan ya, karena ini pakai Sinovac ya. Baik, untuk pelaksanaan vaksinasi yang telah dilakukan Binsigar pada Sabtu siang tadi Pak, apakah mematuhi protokol kesehatan ketat di sana Pak? Betul sekali, ya. Jadi antara screening, ruang tunggu, vaksin maupun observasi, kita atur sedemikian rupa. Dan kami mengerahkan PIC yang cukup banyak untuk mencegah kerumunan. Sehingga pelaksanaan itu berjalan dengan tertib. Di samping itu pula penggunaan wajib masker, juga sebelumnya setiap saat kita semprot dengan disinfektan untuk pencegahan terhadap hal-hal yang kita tidak inginkan bersama. Dan Alhamdulillah, seluruh nakas yang dikerahkan oleh rumah sakit, Jember Klinik, betul-betul bekerja secara profesional. Ya, pada pelaksanaan vaksinasi yang telah digelar pada siang tadi Pak Imam juga turut hadir ini Kepala UJK dan juga Kadinkes. Apakah memang vaksinasi ini bentuk kerjasama dengan dua instansi ini Pak? Iya, iya betul. Memang sebagaimana yang saya sampaikan tadi, didukung sepenuhnya oleh otoritas jasa keuangan, oleh rumah sakit tanah, dan tentunya support sepenuhnya dari pemerintah tempatan Jember yang tadi siang diwakili oleh Kepala Dinas Kesehatan Dr. Wiwi. Demikian, Mbak Ageng. Iya, dan memang seperti yang kita ketahui adalah vaksinasi ini adalah bentuk ikhtiar kita untuk perlindungan diri dari paparan COVID-19. Dan juga kita bisa saksikan di peta sebaran COVID-19 di Kabupaten Jember saat ini Pak Imam sudah menunjukkan angka yang cukup baik. Namun hal ini tentunya kita tetap harus berhati-hati di tengah pandemi COVID-19 ini. Silakan Pak Imam bisa memberikan himbauan dan juga ajakan khususnya untuk masyarakat di sekitar Binsigar untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Silakan Pak Imam. Baik, pelaksanaan vaksin ini tentunya kita harapkan bergulir dari hari ke hari makin banyak dengan harapan Jember pada khususnya dan Indonesia pada umumnya itu segera terbebas dari pandemi COVID-19. Sehingga aktivitas masyarakat nantinya diharapkan roda perikunumian, hubungan sosial maupun aktivitas lainnya yang menyangkut dunia bisnis maupun dunia sosial dapat berjalan dengan semestinya. Mari bersama-sama apa yang menjadi regulasi dari pemerintah pada saat sekarang yang Alhamdulillah Jember sudah masuk di level 1 secara nasional kita pertahankan bahkan kita berusaha untuk lebih baik lagi. Kami kira demikian Mbak Ageng. Ya terima kasih atas waktunya Insinyur Imam Wahid Wahyudi, Direktur Utama Binsigar atas waktunya telah bergabung bersama kami di program Gatekeeper Sore. Selamat sore Pak Imam, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat sore Mbak Ageng, walaikum salam.